Intro Cerita ini dimulai di India, di mana INS Vikran, kapal induk pertama milik Angkatan Laut India, bersiap untuk memulai tugasnya sebagai pelindung laut dan kebanggaan bangsa. INS Vikran meluncur ke perairan lepas, menjadi titik fokus dalam perhatian dunia. Dengan panjang day dan kemampuan beroperasi yang luar biasa, kapal ini membawa bersama pesawat tempur dan helikopter, siap untuk menantang setiap ancaman. Dilengkapi dengan teknologi dan peralatan buatan dalam negeri, INS Vikran menjadi simbol keunggulan industri pertahanan India. Pesawat Tejas dan helikopter Druf membentuk sayap udara kapal ini. INS Vikran terlibat dalam latihan besar bersama dengan Angkatan Laut Mitra, seperti Amerika Serikat dan Jepang, di latihan Malabar. Keahlian operasional kapal ini menjadi sorotan dalam pertahanan maritim regional. Kapal ini terlibat dalam operasi anti-kapal selam di perairan strategis. Dengan teknologi canggih dan helikopter, anti-kapal selam, INS Vikran menjadi ancaman serius bagi kapal selam musuh. INS Vikran mendukung misi kemanusiaan, memberikan bantuan dan evakuasi medis di daerah terkena bencana. Kemampuannya untuk beroperasi sebagai pangkalan udara laut, memberikan kecepatan tanggap dalam situasi darurat. Kapal ini memainkan peran penting dalam mengawasi perairan pesisir India, menjaga keamanan, dan menghadapi tantangan keamanan maritim yang berkembang. Setelah menjalankan serangkaian misi, INS Vikran kembali ke pangkalan dengan bangga. Kru kapal merayakan keberhasilan dan beristirahat sejenak sebelum menjalankan tugas berikutnya. INS Vikran terus melanjutkan warisannya sebagai kapal induk unggulan India, menjaga kedaulatan laut dan menjadi wujud kebanggaan bangsa. Dengan kemampuan operasional dan teknologi yang ditingkatkan, kapal ini memainkan peran sentral dalam strategi keamanan India di lautan. Cerita ini menggambarkan peran INS Vikran sebagai penjaga laut India, melibatkan diri dalam berbagai misi mulia dan menjadi tonggak dalam perkembangan kemampuan pertahanan maritim India. Cerita ini dimulai di Thailand, di mana HTMS Chakri Narwebet, kapal induk milik Angkatan Laut Thailand, mempersiapkan diri untuk memasuki layanan aktif sebagai simbol kebesaran maritim negara. HTMS Chakri Narwebet meluncur ke perairan lepas, membawa bersama pesawat tempur Gripen, helikopter, dan peralatan laut canggih. Kemeriahan peluncuran ini memancarkan semangat kebangsaan di seluruh Thailand. Dilengkapi dengan pesawat tempur, helikopter serang, dan pesawat pengawasan dan kontrol udara. HTMS Chakri Narwebet menjadi pangkalan udara laut yang dapat beroperasi dalam berbagai skenario pertempuran. HTMS Chakri Narwebet terlibat dalam latihan bersama dengan Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN, memperkuat kerjasama regional dan kemampuan interoperabilitas. kapal ini menjadi pusat perhatian dalam serangkaian operasi udara laut. Kapal ini terlibat dalam latihan pendaratan amfibi, menunjukkan kemampuan untuk mendukung operasi pendaratan pasukan, dan menyediakan dukungan udara dalam konteks amfibi. HTMS Chakri Narwebet memainkan peran penting dalam misi kemanusiaan, menyediakan bantuan medis, evakuasi, dan bantuan logistik di daerah-daerah terkena bencana alam. Kapal ini menjadi perwakilan maritim Thailand dalam kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Kehadirannya menjadi simbol diplomasi laut dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra. Setelah menyelesaikan serangkaian tugas, HTMS Chakri Narwebet kembali ke perairan nasional dengan kepala tegak. Kru kapal merayakan kebersilan dan bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. ATMS Chakri Narwebet terus mewarisi warisannya sebagai kapal induk yang menggambarkan kekuatan maritim Thailand. Dengan kemampuan serbaguna dan kemampuan operasional yang tinggi, kapal ini menjadi penjaga laut negara dan menjelajahi peran kritis dalam pertahanan nasional. Cerita ini menggambarkan peran penting HTMS Chakri Narwebet sebagai kapal induk modern yang mendukung keamanan, diplomasi laut, dan kemanusiaan di wilayah dan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!